Kalau emang ngerasa kesulitan, bisa jadi survei yang satu ini tuh bener Ya, survei 3 tahunan buat pelajar SMP ini nunjukin emang kemampuan pelajar Indonesia bisa dibilang bermasalah Tapi, emang gimana hasilnya? Gimana perbandingannya sama negara-negara dunia lainnya dan ada di posisi berapa kita sekarang? Jawabannya, kita ada di peringkat ketujuh dunia Tapi, dari bawah Ya, survei yang dibuat untuk mengukur kemampuan anak SMP dalam 3 bidang ini ternyata masih terlalu sulit Nyatanya, kita ada di peringkat ke-71 secara keseluruhan Kalah dari negara-negara yang emang terkenal maju pendidikannya Dan bahkan kalah sama negara-negara yang umurnya belum sepertiga Indonesia Sedihnya lagi, tren pelajar-pelajar kita belakangan ini pun turun terus-menerus Tapi, tunggu dulu, apakah tes PISA ini emang bisa ngegambarin realita pendidikan kita yang sebenarnya? Terus, apa sih yang bisa kita lakuin ke depannya? Pastinya, tes ini bukanlah hasil akhir yang nentuin kualitas pendidikan Tapi kalau berkaca dari hasil tadi, bisa jadi itu karena banyak masalah yang ngerpa pendidikan kita Yang salah satunya karena masih adanya kebiasaan ngehafal yang bikin kita gak ngerti kenapa suatu materi dipelajarin Misalnya, coba kita balik ke teka-teki tadi Disadarin atau enggak, sekolah ngajarin kita rumusnya dan lupa ngejelasin kalau masalah kayak gini sering banget kita hadapin di kehidupan sehari-hari Tapi masalahnya, gak cuma ada di sekolah aja, tapi juga di luar kelas Misalnya kayak kondisi sosial ekonomi pelajar yang gak merata yang akhirnya bikin hasil tes mereka jomplang dan tentu aja masalah-masalah lainnya Makanya biar pendidikan kita bisa bersaing, kita perlu berkaca dari hasil survei ini dan ngambil kebijakan Contohnya kayak, ehem, UN yang baru-baru ini diilangin yang perlu kita lakuin buat perbaikin pendidikan Indonesia Bapak pendiri bangsa kita pernah bilang satu ucapan yang terkenal Katanya, hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku Ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku Ngeliat kondisi sekarang, ucapan itu bisa jadi dorongan buat kita semua Yang meski di tengah fakta menyediakan kualitas pendidikan di negara kita Kitalah yang harus ikut berjuang menyelesaikannya Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kobis Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentari bawah Ya, Bapak dan Ibu, kenapa saya memulai dengan cuplikan video itu Topik kita di bagian kedua ini adalah Poin penting di dalam memilih universitas dan menghubungi calon supervisor Slide saya sudah terlihat, Pak Hendrak Pemimpinannya presenter view, Bu, terbalik nih share-nya Oh, iya Presenter view yang muncul, ya? Ya Terusnya yang slide show-nya Oke, kalau begitu Di slide show dulu mungkin, Bu Kebalik lagi nih Masih ya? Ini yang sebelum tampilan presentasi Mungkin screen dua ya, Ibu, pakai dua screen kayaknya nih Iya, saya pakai dua screen Ya, ini yang screen dua mungkin yang harus di-share, Bu Ini screen satu kayaknya Oh, oke Sekarang? Ya, oke, bagus Oke Ya, baiklah Tadi kenapa saya memulai dengan video tersebut, Bapak dan Ibu Karena memang Bapak dan Ibu tanpa disadari Sebenarnya Ini khusus buat yang sudah berkeluarga ya Yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak Kadang itu menjadi hambatan Bapak dan Ibu untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri Sekarang saya ingin mengajak kita membalik ya Membalik sudut pandangnya Justru pernahkah kita berpikir ketika seorang Bapak atau seorang Ibu melanjutkan sekolah ke luar negeri Dan kemudian anak-anaknya bisa ikut gitu ya Bisa ikut mendampingi dan mendukung suksesnya sekolah orang tuanya di luar negeri Sebenarnya kita sedang membuka peluang untuk anak-anak kita mencicipi pendidikan luar negeri yang lebih berkualitas Untuk saat sekarang ya Kita enggak menjudge semua Apa namanya Semua pendidikan di Indonesia itu enggak baik kita enggak menjudge seperti itu Namun setidaknya Bapak dan Ibu ketika kita berangkat ke luar negeri Dan mampu memboyong anak-anak kita yang sekarang masih di usia SD atau SMP gitu ya Bahkan SMA Pokoknya 18 tahun ke bawah Itu akan menjadi peluang yang besar buat mereka untuk mencicipi kualitas pendidikan di luar negeri Dan ini tentunya akan membentuk karakter mereka selama Bapak dan Ibu sekolah di luar negeri Jadi sekolah ke luar negeri itu bukan hanya buat kita Tapi sebenarnya kita sedang membuka peluang pada anak-anak kita untuk mampu juga mencicipi kualitas pendidikan yang lain Selain yang ada di negara kita ini gitu ya Jadi coba kita lihat sudut pandangnya Jadi jangan berpikir wah saya sekolah ke luar negeri saya egois sekali Justru ketika kita memiliki peluang ke luar negeri dan kita bisa mendapatkan beasiswa terbaik Maka sebenarnya kita sedang membuka peluang buat anak-anak kita untuk juga mencicipi pendidikan yang berkualitas di luar negeri Nah ini ada hubungannya Bagaimana kita memilih ya Memilih universitas Jadi apa yang perlu dipersiapkan ketika kita memilih universitas Apa yang menjadi pertimbangan Berubah slide-nya Pak? Mengikuti nggak? Saya kadang sama Zoom suka suka apa namanya suka nggak percaya diri Sekolah sudah berubah Oke ya Jadi yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan kemana kita mau sekolah Pertama tentunya adalah diri dan keluarga Kembali lagi ya Bapak dan Ibu Jadi jangan berpikir dulu ilmu saya itu bagusnya di mana Itu nomor dua nanti Yang nomor satu yang harus dipikirkan adalah diri dan keluarga Termasuk kapasitas fisik ya Bapak dan Ibu Apakah kita secara fisik kuat nggak ya? Kira-kira di negara empat musim Kalau saya kemarin sekolah di Belanda dengan derajat terendah itu Kalau lagi winter itu di minus 14 Nah kira-kira kita secara fisik kuat nggak seperti itu ya Tapi sebenarnya kan manusia itu makhluk yang adaptif ya Kita pasti akan bisa beradaptasi Tapi poin pertama yang benar-benar harus kita persiapkan adalah diri dan keluarga Kalau memang di tadi yang kita bahas sebelumnya di tangga pertama dan tangga kedua Bapak Ibu sudah ajak dan sepakat Kemanapun ayah sekolah, kemanapun mama sekolah Semua keluarga ikut Artinya suami, pasangan, atau istri, dan anak-anak ikut mendampingi Maka itu akan menjadi pertimbangan pertama kita untuk mencari negara Pada prinsipnya Bapak dan Ibu mau sekolah di negara manapun ya Asalkan memang ada di list LPDP itu sama saja ya Jadi kita udah nggak harus mikirin lagi kualitas-kualitas Walaupun ada beberapa universitas tertentu yang memang dia jago di satu bidang Tapi di bidang yang lainnya itu mungkin kurang Tapi sejauh universitas itu ada di list LPDP Kita udah nggak usah mikirin lagi kualitas Justru yang kita pikirkan adalah Ke negara mana saya harus bawa keluarga saya Ke negara mana anak-anak saya harus disekolahkan nih Selama 4 tahun ke depan Selama 3 atau 4 tahun ke depan Kira-kira anak saya itu mau sekolah di mana Nah ini harus menjadi pertimbangan utama Contohnya misalnya Bapak dan Ibu Wah saya pengen Nggak pusing dengan memikirkan anak sekolah gitu ya Nggak pusing memikirkan biaya sekolah Bapak dan Ibu harus ke negara maju di UK, di Belanda, di Eropa ya Khususnya di Eropa Ya saya taunya di Eropa Kalau di Amerika sama Australia Saya nggak terlampau pahan Tapi kalau di Eropa Ketika anak itu sudah memasuki usia wajib sekolah Maka itu biaya sekolah itu gratis sama sekali Jadi Bapak dan Ibu Kita nggak perlu mikirin Anak kita mau sekolah di mana Anak kita harus bayar berapa untuk biaya sekolahnya Kita nggak perlu mikirin itu Karena sudah ada sistemnya Anak itu sekolah di lingkungan terdekat dengan rumahnya Jadi semua sekolah di situ sudah terstandar Kita nggak perlu bayar uang tahunan Kita nggak perlu bayar uang bulanan gitu ya Kecuali mungkin beberapa Ada beberapa sekolah yang ada akselerasi bahasanya Mungkin ada beberapa Sedikit sekali biayanya Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu memutuskan Udah lah yang penting dekat Contohnya Singapura Malaysia misalnya gitu ya Thailand Bapak dan Ibu Kalau memang berniat untuk membawa keluarga Sekolah ke luar negeri Tapi masih di Asia Maka Bapak dan Ibu harus siap dengan biaya sekolah mereka Karena negara-negara itu masih Biaya sekolah itu masih dari orang tua gitu ya Jadi kalau mau ke Singapura Bagus sekolahnya Anak-anaknya bisa bersekolah Tapi bayar ya Siap nggak bayar Kemarin saya sama teman sempat intip-intip Berapa sih yang harus dibayar Itu lebih mahal dibandingkan tuition fee kita Nanti kalau S3 gitu ya Jadi berat rasanya Ya negara-negara Asia seperti itu Jadi saran saya yang pertama yaitu ya Harus memastikan kesiapan diri dan keluarga Jadi memilih negara Pilihlah tidak hanya memikirkan kita Tapi memikirkan juga Rombongan yang akan kita bawa Keluarga Jadi termasuk juga Bapak dan Ibu Setiap negara itu punya kebijakan yang berbeda Tentang visa Contohnya Kalau Bapak dan Ibu memilih Australia Sama UK Itu visanya dibayar depan Yang ditanggung oleh LPDP Hanya awardinya aja Sementara keluarga itu Bayar visa sendiri Jadi Di awal sebelum rangkat Kita harus menyiapkan Sejumlah uang Untuk membayar visa Sampai visa dan asuransi kesehatan Sampai 4 tahun atau 3 tahun ke depan Tergantung kita mau berapa lama di situ Itu sama Australia dengan UK contohnya Tapi kalau di Belanda Contohnya di tempat saya studi Itu visa dibayarnya setelah masuk di Belanda Jadi Itu ada sifatnya Kita bisa milih Bukan visa ya Apa asuransi kesehatan Visa itu cuman Murah sekali bayarnya Visa itu cuman sekitar 5 jutaan gitu ya Bayar visanya 240 euro Saya ingat ya 240 euro itu ya Sekitar 5 jutaan Untuk per satu orang Dan itu Asuransi kesehatannya Kita bayarnya itu nanti ketika Sudah berada di negara itu Dan kita bisa bayar Pilihannya per bulan Per tiga bulan Atau per enam bulan Atau per tahun Bebas memilihnya Dan untuk apa namanya Kita cuman Memerlukan uang tunjuk saja Uang tunjuk itu Kita memperlihatkan Bahwa di rekening kita Ada sejumlah uang Yang cukup untuk Menjamin kehidupan Selama Tiga sampai empat tahun ke depan Ya Bapak dan Ibu Kalau hanya sekedar Uang tunjuk itu Kita bisa usahakan Pinjam sana pinjam sini dulu Yang penting masuk ke rekening kita Nanti begitu sudah terprint Kita kembalikan lagi Uangnya itu enggak masalah Nah itu menjadi pertimbangan kita Di dalam memilih negara Jadi makanya tadi Kita memulai titik nolnya itu Memang dari kesepakatan Di dalam keluarga Ini untuk yang sudah berkeluarga Kalau yang belum berkeluarga Belum punya anak Ya tentunya ini akan lebih Fleksibel gitu ya Tapi pertimbangkan fisik gitu ya Dan biasanya yang menjadi Pertimbangan juga itu orang tua Kondisi orang tua Sehingga membuat Kadang-kadang Tidak mau terlampau jauh Nanti susah Untuk kalau misalnya Ada apa-apa dengan orang tua Itu nanti susah pulang Itu hak Bapak dan Ibu Untuk menentukan Mau sekolah di mana Itu benar-benar haknya Bapak dan Ibu Nah setelah itu Kalau itu sudah Masuk ke list Kira-kira kita mau Berangkat kemana nih sekolahnya Baru kita lihat Keilmuan kita apa Dari beberapa alternatif negara Yang kita bidik gitu ya Yang sesuai dengan Kondisi diri dan keluarga Kira-kira ilmu kita Yang lebih bagusnya Ada di titik yang mana Keilmuan termasuk Apa namanya Topik riset ya Topik riset kita itu Mau Bagusnya itu Sedang berkembang Di negara mana Nah itu baru kemudian Kita cari Kita cari Dari sekian list itu Mana yang menjadi Prioritas kita Berikutnya Tentunya adalah Kemampuan bahasa Bapak dan Ibu Lihat negara-negara Ada negara Yang dia selain Mempersyaratkan bahasa Inggris Dia juga mempersyaratkan Bahasa negaranya Contohnya Kalau Perancis ya Kalau Bapak dan Ibu Mau sekolah di Perancis Itu selain bahasa Inggris Mereka mempersyaratkan Bahasa Perancis Kalau Bapak dan Ibu Mau sekolah di Jerman Selain bahasa Inggris Mempersyaratkan juga Bahasa Jerman Sampai level berapa Saya kurang paham Kurang hafal Tapi kalau misalnya Kemarin saya di Belanda Kebetulan Universitas saya Tidak mempersyaratkan Bahasa lain Tidak mempersyaratkan Bahasa Belanda Yang penting bisa Berbahasa Inggris Karena memang Programnya internasional Nah itu juga Perlu menjadi pertimbangan Terus juga Kalau misalnya Bapak dan Ibu Mau sekolahnya di Asia Thailand Filipin Taiwan Itu kan Standar bahasa Inggrisnya Juga Walaupun LPDP Mempersyaratkan 6,5 Juga mungkin ya Tapi Biasanya Universitasnya Mempersyaratkan Lebih rendah Jadi Itu juga bisa Menjadi pertimbangan Kemampuan bahasa ini Dan Berikutnya Yang menjadi pertimbangan Adalah Supervisor LPDP Akan melihat Kita sekolah Dan kemudian Dibimbing oleh Supervisor siapa Apakah benar Supervisor itu Adalah ahli Di bidang itu Jadi Pertimbangan Supervisor Tentunya juga Tidak kalah pentingnya Di dalam kita Menentukan Kita mau sekolah Di mana Kalau misalnya Supervisernya itu Kita ketemu Tapi tipikalnya Susah diajak Komunikasi Kita kontak Riset Topik risetnya Sesuai dengan Topik riset kita Tapi setelah kita kontak Sekali Dia baru 2 bulan balas Misalnya gitu ya Tapi dia positif Lalu kita balas lagi Baru 3 bulan balas Nah itu Harus menjadi Pertimbangan tersendiri ya Berarti Tipikal supervisor Yang lama Responnya Dan biasanya itu Akan menjadi Pola kerjanya dia Nanti ketika kita Benaran sudah Kuliah Nah nanti Kira-kira akan Seperti apa Nah itu juga Menjadi pertimbangan Jadi 4 hal ini Harus Benar-benar Dipikirkan Bapak dan Ibu Untuk menentukan Kita mau sekolah Dimana Jadi jangan Jangan pakai ilmu Sapu jagat Apa yang saya maksud Sapu jagat Begini Kirimin aja Semua Kita email-in Semua-semuanya Kita email-in Semua Yang menurut kita Supervisernya Itu kita email-kan Semua Kita email-kan Aja semua Nanti siapapun Yang memberikan Feedback positif Itulah yang akan Menjadi prioritas kita Kalau saya sarankan Jangan begitu Pakai caranya Justru Supervisor Yang kita targetkan Itu Negara yang kita Targetkan Itu Negara Atau universitas Yang memang Sudah Kita seleksi Kita seleksi Untuk kemudian Menjadi tempat Kita sekolah Dengan mempertimbangkan Diri sendiri Dengan mempertimbangkan Keluarga Dengan mempertimbangkan Keilmuan yang kita miliki Serta juga tentunya Kemampuan bahasa Yang ada Jadi bagaimana Tips menemukan Universitas dan Superviser Setelah tadi Apa namanya Apa namanya Sudah Sudah Difikskan Oke Kita sekolah Pokoknya Pilihannya Kalau enggak Eropa Australia Misalnya Tapi Atau Lebih sempit lagi Pokoknya Sekolahnya Adalah Di Eropa Saja Maka Bapak 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 Ibu Sudah Siap Dengan List Universitas Di Eropa Yang memang Masuk List LPDP Karena Kalau enggak Masuk List SPDP Itu panjang Lagi Persiapannya Usahakan Universitas Yang kita List Itu adalah Memang Berdasarkan List Universitas LPDP Walaupun Dikatakan Universitas Yang belum Ada Di list LPDP Bisa saja Menjadi Sasaran Tempat Kuliah Dengan Alasan Alasan Yang Memang Bisa Diterima Oleh LPDP Memang Dikatakan Seperti Itu Tapi Bapak Dan Artinya Apa Artinya Ada Satu Tahap Lagi Yang harus Kita Upayakan Supaya Kita Bisa Diterima Apa Itu Tahap Meyakinkan LPDP Bahwa Memang Universitas Ini Bagus Itu Butuh Usaha Yang Besar Sekali Jadi Lebih Baik Tenaga Itu Dipakai Buat Persiapan Yang Lain Jadi Cari Universitas Cari Ajalah Universitas Yang Memang Sudah Ada Di LPDP Kalau Saya Sarannya Begitu Jadi Bagaimana Menemukan Universitas Pasti Yang Pertama Kalau Untuk Melanjutkan S3 Bapak Dan Ibu Kita Harus Punya Proposal Reset Jadi Sebelum Memilih Universitas Sebelum Melamar Superviser Maka Kita Harus Punya Proposal Reset Jadi Walaupun Dikoreksi Akan Didiskusikan Akan Ada Perbaikan Dan Mungkin Akan Berubah Sesuai Dengan Proses Bimbingan Itu Tidak Masalah Namun Di Awal Itu Memang Sudah Harus Ada Dulu Ide Reset Kita Mau Seperti Apa Kira-kira Dalam Tiga Tahun Kedepan Kita Mau Melakukan Apa Terkait Dengan Topik Reset Itu Bapak Dan Ibu Juga Perlu Melihat Universitas Itu Dalam Contohnya Kalau Saya Di Maastricht University Itu Based On Publications Jadi Kita Minimal Punya Lima Chapter Dan Lima Publication Punya Lima Chapter Dari Tesis Kita Punya Lima Tujuan Penelitian Dan Minimal Setiap Tujuan Penelitian Itu Bisa Dipublikasikan Jadi Berdasarkan Publikasi Kalau Di Maastricht University Tapi Kalau Di UK Bapak Dan Ibu Kalau Di UK Dia Tidak Terlampau Menekankan Publikasi Tapi Dia Melakukan Proyek S3 Berdasarkan Proyek Riset Namun Setiap Tahun Ada Annual Review Untuk Menentukan Apakah Kita Bisa Lanjut Ke Tahun Kedua Tahun Ketiga Atau Tidak Kalau Misalnya Di Annual Review Kita Tidak Lulus Maka Bisa Saja Di S3 Kita Terhenti Jadi Masing Masing Negara Punya Punya Kebijakan Atau Punya Sistem Dan Standar Pendidikan S3 Yang Berbeda Itu Perlu Dipahami Dulu Sebelum Kita Melamar Universitasnya Kalau Di Australia Beda Lagi Sistemnya Australia Juga Sama Tidak Berdasarkan Publikasi Dia Melihat Proses Riset Bagaimana Proposer Riset Di Awal Dibikin Riset Itu Dilakukan Tapi Di Akhir Setelah Disertasi Itu Rampung Ditulis Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Diskusi Dengan Pembimbing Si Disertasi Itu Dikirim Ke Luar Negeri Dikirim Ke Reviewer Yang Berada Di Luar Institusi Itu Yang Sama Sekali Tidak Tidak Tau Tidak Ikut Dengan Proses Penelitian Kita Jadi Dia Baca Baca Laporan Disitulah Nanti Akan Ditentukan Apakah Disertasi Itu Diterima Atau Tidak Apakah Revisinya Mayor Atau Revisinya Minor Jadi Tantangannya Beda Beda Intinya S3 Ini Memang Mengukur Kemampuan Kita Di Dalam Melakukan Riset Bapak Dan Ibu Bikin Proposa Riset Ini Dengan Serius Kalau Bisa Kalau Saya Ingat Kalau Tidak Ada Bu Fitri Sepertinya Saya Tidak Begitu Jelas Bagaimana Menyusun Proposa Riset Kami Sengaja Booking Hotel Nginap Satu Malam Tanpa Diganggu Oleh Apapun Khusus Bikin Proposa Riset Jadi Harus Kita Persiapkan Kira-kira Tujuannya Itu Bisa Tercapai Atau Tidak Setelah Proposa Riset Jadi Barulah Kemudian Bapak Dan Ibu Kita Bisa Pakai Dua Pendekatan Pendekatan Pertama Adalah Kita Cari Dulu Universitas Berdasarkan Tadi Berdasarkan Tadi List Yang Kita Ada Kita Cari Universitas Lalu Kita Cari Fakultasnya Fakultasnya Sesuai Dengan Kita Lalu Disitu Ada Biodata Atau Daftar Staff Dari Situ Kita Lihat Kira-kira Siapa Satu Persatu Kita Buka Profilnya Siapa Yang Memiliki Konten Atau Topik Risetnya Mendekati Topik Riset Kita Itu Bisa Menjadi Cara Kita Menemukan Calon Supervisor Jadi Buka Dulu Situs Universitasnya Dari Universitas Yang Sudah Ada Di List Kita Yang Sudah Disepakati Negaranya Bersama Keluarga Kita Buka Universitasnya Temukan Fakultasnya Temukan Staffnya Lihat Riset Masing-masing Staff Dan Kira-kira Profesor Mana Yang Paling Cocok Atau Paling Dekat Dengan Kita Riset Topiknya Baru Kita Kirimkan Proposa Riset Kita Atau Kita Kirimkan Lamaran Supaya Dia Mau Atau Bersedia Menjadi Calon Supervisor Walaupun Kita Belum Punya Beasiswa Kita Belum Apply LPDP Karena Untuk Apply LPDP Kita Perlu Yang Namanya LOE Nah Untuk Dapetin LOE Kita Melamarnya Dengan Cara Begitu Atau Dengan Cara Kedua Kita Dari Topik Riset Kita Bapak Dan Ibu Masuk Ke Jurnal Jurnal Masuk Homebase Yang Memang Sudah Terakreditasi Internasional Terus Bapak Dan Ibu Ketikan Topik Risetnya Bapak Dan Ibu Di Situ Nanti Akan Keluar Topik Riset Yang Relevan Dengan Itu Nah Lihat First Autor Siapa Atau Lihat Autors Siapa Pasti Di Antara Autors Ada Profesor Atau Kalau Di Luar Negeri Kalau Di Belanda Urutan Nama Terakhir Jadi Kalau Di Belanda Saya Tidak Tau Sebenarnya Aturan Luar Negeri Aturan Universal Sebenarnya Cuman Kalau Kita Di Indonesia Suka Kebalik Aturan Universal Yang Sangat Mempengaruhi Posisi Dalam Autorship Penulis Pertama Itu Pastilah Penulis Pertama Adalah Orang Yang Paling Berkontribusi Di Dalam Menulis Manuskrip Itu Penulis Kedua Itu Adalah Backup Dari Penulis Pertama Jadi Penulis Kedua Adalah Daily Supervisor Biasanya Orang Yang Benar-benar Intense Mengoreksi Hasil Kerjaan Kita Itu Kita Simpan Di Penulis Kedua Kalau Misalnya Ada Enam Penulis Ketiga Keempat Kelima Itu Bebas Mau Simpan Siapa Saja Tapi Yang Penting Berikutnya Adalah Di Penulis Terakhir Penulis Terakhir Itu Adalah Konsultan Biasanya Penulis Terakhir Itu Adalah Konsultan Yang Memang Dia Melihat Kualitas Secara Keseluruhan Kira-kira Ada Perbaikan Atau Tidak Terus Oke Kamu Bisa Submit Atau Kamu Bisa Kirim Ke Jurnal Atau Tidak Nah Jadi Begitu Kita Ketik Topik Riset Kita Di Jurnal Jurnal Atau Di Homebase Terus Muncul Beberapa Penelitian Lihat Negaranya Adalah Di Negara Yang Memang Kita Suka Yang Negara Yang Memang Menjadi Target Kita Lihat Penulis Siapa Terus Lihat Penulis Pertama Penulis Kedua Dan Penulis Terakhir Biasanya Penulis Terakhir Itu Adalah Profesor Nah Kontakt Profesor Itu Salah Satu Juga Cara Untuk Menemukan Calon Supervisor Jadi Bisa Melalui Pendekatan Universitas Bisa Melalui Pendekatan Supervisor Kalau Melalui Pendekatan Universitas Berarti Kita Masuknya Ke Homepagenya Universitinya Mencari Staff Di Universiti Itu Atau Mencari Lab-nya Kemudian Menemukan Orang Yang Tepat Atau Kita Mencari Supervisor Berdasarkan Supervisernya Berdasarkan Individunya Dari Mana Kita Bisa Dapat Dari Jurnal Karena Kita Tidak Bisa Tahu Dari Dunia Ini Siapa Yang Meneliti Tentang Ini Jadi Kita Bisa Cari Itu Di Jurnal Jurnal Yang Memang Berreputasi Internasional Tinggal Ketikan Saja Topik Riset Kita Pasti Akan Keluar Riset Riset Yang Memang Relevan Dengan Itu Itu ya Bapak Dan Ibu Untuk Tips List Universitas LPDP Itu Tersebar Di Seluruh Benua Bapak Dan Ibu Mau kuliah Di mana Mau di Eropa Mau di Amerika Mau di Afrika Mau di Australia Atau Mau di Asia Itu Bapak Dan Ibu Yang Berhak Untuk Menentukan Bapak Dan Ibu Mau Sekolah Di mana Sebelum Kemudian Kita Menyesuaikan Atau Menyocokkan Dengan Keilmuan Kita Dan Kemudian Ketertarikan Riset Topik Kita Itu Di dalam Halapa Jadi Ada List Universitas Di Apa Namanya Di LPDP Itu Banyak Sekali Bapak Dan Ibu Nanti Bisa Lihat Saya Rasa Saya Enggak Perlu Klik Hyperlink Banyak Sekali List Universitas Tinggal Dari Link Kita Coba Aja Nah Kebuka Enggak Link Ya Ini Link Bapak Dan Ibu Terlihat Ya Link Jadi Dari Link List Universitas Ini Jadi Cari Saja Yang Ada Di List Ini Bapak Dan Ibu Ini Ada Universitas Yang Memang All Subject Terbuka Jadi Mau Bebas Subject Apa Saja Sampai Juga Ada Universitas Yang Yang Memang Dia Spesifik Hanya Subject Tertentu Saja Yang Diterima Di Universitas Itu Dan Mungkin Saja Subject Yang Spesifik Itu Adalah Memang Subject Yang Relevan Dengan Ilmunya Bapak Dan Ibu Jadi Mau Sekolah Di mana Kita Tinggal Milih Di sini Atau Mau Sekolah Di Uni Emirat Arab Kalau Memang Ada Subject Yang Relevan Dengan Kita Kenapa Enggak Bapak Memang Sudah Spesifik Di Subject Subject Tertentu Nanti Silahkan Dilihat Jadi Pilih Saja Di Antara Yang Sudah Ada Inilah Nggak Usah Nyari Lagi Yang Memang Belum Ada Di LPDP Karena Akan Membutuhkan Effort Yang Lebih Besar Untuk Kita Meyakinkan LPDP Bahwa Memang Universitas Itu Baik Begitu Bapak Dan Ibu Sepertinya Itu Part Dua Di Dalam Menentukan Apa Di Dalam Memilih Negara Tempat Tujuan Kita Studi Sekarang Mungkin Kita Langsung Aja Masuk Part Tiga Nanti Kita Diskusinya Sekaligus Di Belakang Silahkan Bu Sesi Baik Terima Berikutnya Bapak Dan Ibu Kita Akan Berdiskusi Tentang Ini Ini Mungkin Yang Yang Lebih Emosional Yang Lebih Apa Namanya Pembahasan Yang Sedikit Rada Emosional Nanti Karena Ini Berbicara Tentang Pengalaman Saya Pribadi Di Dalam Menjalankan PhD Gitu Sepertinya Saya Harus Menghentikan Musiknya Terlampau Kencang Ya Padahal Sudah Oke Kita Kita Stop Aja Musiknya Kita Mute Sampai 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 Itu waktu share slide-nya Gak usah ditekan yang kiri bawah itu Jadi suaranya gak masuk Iya sebentar Ini sepertinya juga screen-nya jadi menghilang Kita ulang lagi Kita buka Terlihat Pak Endra Ya Baik Bapak dan Ibu Ini memasuki bagian ketiga Bagaimana PhD Live Bu Fitri ini memberi subtitle-nya Luar biasa emosional Menikah, hamil, melahirkan Dan membesarkan anak Serta lulus tepat waktu Ini berdasarkan Saya akan cerita Pengalaman pribadi saya di dalam menjalankan S3, PhD Ini jujur sebenarnya Kesempatan saya bercerita Tentang beasiswa LPDP Dari A sampai Z Saya bisa katakan ini adalah kesempatan Hal pertama ya Yang saya lakukan Dan saya melihat Bapak dan Ibu Harus merasa benar-benar bersyukur Karena saya yakin Kantor urusan internasionalnya Benar-benar intens ya Memotivasi, mensupport Bapak dan Ibu Supaya bisa sekolah ke luar negeri Bahkan saya Yang kayak gini aja Saya diunpat sendiri belum Diunpat sendiri belum sempat Karena begitu saya pulang Langsung sibuk dengan berbagai kegiatan Tapi Alhamdulillah hari ini Kita bisa sharing bersama Dan ini adalah pertama kali Saya share tentang pengalaman pribadi saya Dengan detail ya Bagaimana menjalankan PhD Jadi tadi Bapak dan Ibu Kita sudah lihat bahwa Perjalanan PhD ini tuh Kalau kita lihat di depan Itu seolah-olah tuh Kita akan menjalankan Satu hal yang lurus Nanti start saya di sini Nanti maka akhir saya di depan sana Lurus aja kelihatannya Tapi pada kenyataannya PhD tuh kayak rollercoaster gitu ya Karena dia panjang sekali waktunya Paling cepat 3 bulan Itu kita akan Apa namanya Banyak sekali hal-hal yang akan terjadi Di dalam hidup kita Bapak dan Ibu Selama 3 tahun 3 bulan 3 tahun itu banyak sekali Hal-hal yang akan terjadi Di dalam hidup kita Dan hal-hal yang terjadi itu Turun naik ya Membuat hati kita Membuat perasaan kita Turun naik gitu Bahkan kita kadang harus nyemplung gitu ya Harus nyemplung artinya harus Haruskah saya lanjutkan ini Atau saya nyerah gitu ya Nah oleh sebab itu Makanya dari tadi Saya sampaikan Bapak dan Ibu Pijakan pertama dan kedua Tangga pertama dan kedua itu Harus kokoh Kalau tangga pertama dan kedua itu Tidak kokoh Maka Itu akan Mudah sekali Untuk menggoyangkan kita Dan mudah sekali Membuat kita Pada akhirnya itu nyerah Jadi Ini PhD Saya akan bercerita Saya akan bercerita Bagaimana pengalaman Perjalanan PhD saya Jadi Kalau saya berbicara PhD itu Ini coba Bapak dan Ibu Lihat Saya sebenarnya Mulai itu dari tahun 2015 Dan berujung di tahun 2022 Berarti butuh sekitar 8 tahun Bapak dan Ibu Kalau berbicara tentang PhD Kenapa saya katakan Saya mulainya dari tahun 2015 Begini ceritanya Jadi Di tahun 2015 Sebenarnya Saya kan masuk PNS itu di 2006 Dan saya menyelesaikan S2 Saya di 2012 Setelah 2012 Itu persis Usia saya 30 tahun Dan waktu itu Status saya masih single Jadi Setelah menyelesaikan S2 Dengan status single Saya itu tutup buku Dengan yang namanya Sekolah Karena saya berpikir Seperti kebanyakan Perempuan-perempuan yang lain Maunya adalah Menikah Gak lanjut sekolah dulu Nikah dulu aja Namun Waktu itu Saya berproses Jatuh bangun Ketemu gak jadi Ketemu gak jadi Dan itu sudah Menjadi rahasia umum Bagi Apa namanya Orang-orang yang memang Diuji dengan Menanti jodoh Dan saya termasuk Salah satunya Di waktu itu Di usia 30 tahun Saya selesai S2 Namun saya masih Belum kegambar Jodoh saya itu Bakal siapa Walaupun berproses Tapi kemudian gak jadi Dan itu membuat Saya desperado Membuat saya sedih Dan merasa Hidup saya itu Benar-benar Kayaknya itu Nelangsa Di sisi lain Orang melihat Saya itu Karir oriented Oh ini karena Dia terlampau Ngerjain sekolah nih Makanya gak kepikiran Nikah gitu ya Orang kan ngeliatnya Dari luar aja Orang gak tau Sebenarnya Perasaan kita Seperti apa Kalau orang itu Ngelihat Risih Ngelihat kita Yang udah Usia 30-an Belum nikah juga Ya kita lebih risih lagi Sebagai orang yang Menjalankan gitu kan Karena Siapa sih yang gak mau Ada pasangan Siapa yang gak mau Ada keluarga Cuman permasalahannya Yang namanya Mencari jodoh Terutama untuk kita Yang perempuan Kalau waktu itu Yang saya rasakan ya Kalau saya laki-laki Mungkin akan beda lagi Karena Di kita kan Budayanya laki-laki Lebih berani Untuk nembak ya Untuk Apa namanya Untuk mencari Dan mengutarakan Kalaupun ditolak Itu gak masalah Tapi kalau sebagai Seorang perempuan Kayaknya agak sulit gitu ya Nembak terus Kemudian Mengungkapkan Mau gak nikahin saya Terutama saya Secara pribadi Bagi saya tuh Gak sanggup Saya lakukan seperti itu Dan saya berpikir Apa namanya Kalau jodoh itu Andaikan jodoh Kayak sekolah ya Bu-Ibu Bapak-bapak Andaikan jodoh Seperti sekolah Artinya Jelas persyaratannya Kalau kita udah Melengkapi persyaratannya Kita tinggal lamar gitu ya Nanti ikutin prosesnya Lalu jadi Tapi ternyata kan jodoh Gak seperti itu Ada takdir Yang bermain di atasnya Walaupun kita sudah Berusaha seperti apa Ada takdir Jadi di tahun 2012 Sampai 2015 Itu saya galau Tingkat tinggi Saya sama sekali Enggak tertarik Untuk sekolah Walaupun Bu Fitri Waktu itu sudah berada Di masrih Dan selalu nyolekin saya Ayo Ci Sekolah Ayo sekolah Mumpungin aku disini Ayo sekolah Tapi bagi saya itu angin lalu aja Enggak saya dengerin Karena Waktu itu prioritasnya adalah Nikah gitu ya Jadi Sampai akhirnya Di 2015 Saya dapat kesempatan Konferensi ke Vancouver, Kanada Melalui pembiayaan UNPAT Dan ketika saya Waktu itu Konferensinya langsung Saya tembak di negara Paling jauh Dan Alhamdulillah Abstrak saya diterima Dan saya ke Kanada Waktu itu saya bersama Dengan Prof Yati Prof Yati Apianti Dari UI Cuman berdua kita Dari Indonesia Dan disitu Saya ngobrol banyak Dengan beliau Belajar tentang kehidupan Belajar tentang sekolah Belajar tentang keperawatan Dan disitulah Akhirnya saya merasa Benar juga ya Maksudnya daripada Saya menanti Sesuatu hal Yang memang gak jelas Belum pasti Dan saya pun gak tahu Harus berbuat apa Hanya Mampu memperbaiki diri Saya terus menerus Kenapa enggak Saya coba aja lah Selesaikan dulu deh Tugas Tugas Sebagai dosen Itu memeraih Pendidikan tertinggi Nah di saat Saya ke Kanada Inilah menjadi Titik balik saya Kemudian Oke Saya akan Lanjutkan sekolah Gitu ya Nah ketika itu Tentunya tadi Yang step satu Step dua Karena waktu itu Saya masih single Dan kebetulan Memang kedua orang tua Saya sudah tidak ada Jadi saya anak yatim Piatu Bapak dan Ibu Maka yang saya ajak Berdiskusi pada saat itu Adalah Orang yang Menggantikan peran orang tua saya Yaitu bibi Gitu ya Kakak saya Masih tinggal satu Ada abang saya Tinggal satu Saya berdiskusi Dan intinya mereka Ya udah sekolah saja Sekolah gak apa-apa Mudah-mudahan nanti disana Ketemu jodohnya Dan kemudian Bisa pulang bersama jodohnya Gitu ya Dan ya Karena daripada Nunggu-nunggu Gak jelas Sementara Desakan untuk sekolah Dan sekolah Masih Akan terus ada Gitu ya Maka saya berpikir Waktu itu Udah selesaikan satu-satu Oke saya selesaikan sekolah dulu Daripada nanti Saya dikejar-kejar Gitu ya Sekolah Ayo sekolah Sekolah Yaudah sekarang Sekolah saya akan sekolah Nah itu menjadi titik balik saya Makanya sejak saat itu Saya mulai Muncul tuh Niat untuk Mau melanjutkan sekolah Lalu di 2016 Saya ikuti ya Karena saya sudah muncul niatnya Makanya tadi yang saya bilang Ketika datang Di hadapan saya Kesempatan panggilan talent scouting Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris Saya langsung daftar Dan saya langsung apply Untuk ikut Dan karena memang sudah Sungguh-sungguh Ya Allah membukakan jalan Jadi kalau hati kita Udah cenderung ke sana Insya Allah akan dimudahkan Jadi Waktu itu saya apply Dapat kesempatan Beasiswa Belajar bahasa Inggris Di Jogja Waktu itu Selama tiga bulan Dan kemudian Saya Waktu itu masih boleh ikut dua kali Dan saya ikut di Bandung Jadi saya ikut dua kali Nah selama Di tahun 2016 juga Tadi seperti yang disampaikan Di CV saya Saya punya kesempatan Untuk ke Jepang Melalui proyek Jika Nah disitulah Saya mulai Memantapkan Topik riset saya itu Bakal di bidang apa Tadinya Saya dari keperawatan Keperawatan komunitas Saya masih bingung Topik riset saya Mau tentang apa Tentang anak Tentang dewasa Tentang apa Dan setelah saya ke Jika Ke Jepang Akhirnya saya memantapkan Oke topik riset saya Adalah tentang Orang tua Yang tinggal di rumah Gitu ya Populasi riset saya Lalu saya dapat Sempatan melanjutkan Apa Pelatihan bahasa Inggris Bapak dan Ibu Waktu ini Saya mulai dengan Start IEL 5,5 Karena saya Enggak begitu Saya tipikal Yang enggak begitu Intens ikut Les bahasa Inggris Jadi Bahasa Inggris saya itu Pas-pasan Waktu Sebelum sekolah 5,5 Terus Ketika saya Tiga bulan di Jogja Karena memang Nuansanya Apa ya Itu tadi saya bilang Sayanya juga Enggak terlampau Benar-benar serius Di tiga bulan itu Jadi IEL saya Cuma naik setengah Jadi jadi 5,5 Jadi 6 Dan Memang Secara statistik Begitu IEL itu Kalau belajarnya Standar-standar saja Paling cepat Tiga bulan itu Paling besar Naiknya setengah Tapi kalau kita Belajar ekstra Dengan intensif Sekali Tiga bulan itu bisa Naik satu Atau satu setengah Jadi Waktu itu Karena saya Di sana memang Saya akui Saya sambil healing Sambil jalan-jalan Sambil Lepas dari rutinitas kerjaan Saya ke Jogja Dengan nuansa Jogja Yang seperti itu Saya jalan-jalan Saya main Sambil les bahasa Inggris Akhirnya Cuma naik setengah Pas tes IELTS-nya masih Enam Padahal LPDP Mempersyaratkan IELTS-nya adalah Sama setengah Lalu Saya daftar lagi Dan Alhamdulillah Dapat lagi Di Bandung Dan Alhamdulillah Enggak jauh Kenapa masih bisa Diizinkan oleh Pak Dekan Padahal kan Sudah diizinkan Tiga bulan Kenapa Tiga bulan lagi Karena dia di Bandung Jadi saya Enggak perlu Enggak perlu Total stop Berhenti kerja Di UNPAD Jadi saya bilang Kedekan Pak Tolong kasih saya Kesempatan Tapi saya Enggak akan Meninggalkan Pekerjaan saya Di kampus Artinya Perjuangannya Luar biasa juga Bapak Ibu Sambil kita Les Sambil kita Improve Bahasa Inggris kita Sambil kita Masih tetap Menjalankan Aktivitas Di kampus Tapi ini adalah Konsekuensi Karena waktu saya Di Jogja Saya enggak serius Konsekuensinya Mau enggak mau Saya harus belajar lagi Dan Alhamdulillah Hasil Apa namanya Pendidikan di Bandung Di ITB Waktu itu Lembaga Bahasa ITB Naik setengah lagi IELTS saya Sehingga dapatlah Saya IELTS Di penghujung Tahun 2016 Atau di awal Tahun 2017 Itu Enam setengah Yang menjadi Syarat minimal Bisa meng-apply Biasiswa LPDP Tapi Sambil saya Berproses Mendapatkan LPDP Ibu Fitri Sudah menjebatani Saya Komunikasi Dengan supervisor Di Masri University Jadi Saya sudah tes Duluan Dengan supervisor Di sana Dia minta Waktu itu Kita masih Skype Skype Dia wawancara saya Tentang Apa sih Motivasi Apa sih Riset kamu Sampai Mereka terkesan Dan Alhamdulillah Mereka Menyetujui Mungkin juga Karena melihat Tracknya Bu Fitri Sangat bagus Di situ Jadi dia yakin Bahwa student lain Dari Indonesia Pasti juga bisa Mengikuti jejak itu Maka Akhirnya Mereka Mengeluarkan LOE Jadi Saya sudah Mengantongi Di 2016 Itu Di awal 2017 Sudah Mengantongi LOE Unconditional LOE Full Dan juga Sertifikat IELTS 6,5 Nah Sekarang Saya tinggal Berjuang Untuk mendapatkan Beasiswa LPDP Jadi Di 2016 Itu adalah Tahun persiapan Saya Mendapatkan Calon Supervisor Dan mendapatkan Sertifikat Bahasa Inggris Yang Sesuai dengan Syarat yang Dipersyaratkan oleh LPDP Begitu 2016 Bapak dan Ibu Lalu di 2017 Itu adalah Tahun perjuangan Saya mendapatkan Beasiswa Karena Seperti yang kita Ketahui Bahwa Beasiswa LPDP Itu Bertahap Sekali Dan setiap Tahapnya Itu bisa Satu bulan Dua bulan Jaraknya Waktu itu Saya ingat Saya start Itu di bulan Februari Kalau tidak salah Februari Maret Pengumumannya Itu di Agustus Jadi Waktu di Tahun 2017 Itu LPDP Memberikan Membuka Namanya Budi LPDP Yang sekarang Itu BPI Dulu namanya Budi LPDP Dan Di Budi LPDP Ini Seperti tadi Yang saya Sampaikan Tentunya Banyak sekali Dosen-dosen yang Berminat Sekolah Luar negeri Belasan ribu Bapak dan Ibu Negeri dan swasta Tapi Waktu Tahun 2017 Ini Sampai Mereka Mengatakan Ini adalah Tahun terketat Seleksinya Karena Hanya 50 Saja Yang disediakan Jadi Benar-benar LPDP Menggunakan Kuota Kuota Dan Saya dengan Semangat Tekad Tentunya Juga Diskusi Konsultasi Dengan Teman-teman Yang memang Sudah Lebih dulu Mendapatkan Beasiswa Ini Termasuk Dalam Membuat Esai pun Saya konsultasi Bagaimana Tips Membuat Esai Yang baik Dan segala Macamnya Jadi Akhirnya Alhamdulillah Saya mendapatkan Satu Kesempatan Di Beasiswa Ini Dan pengumuman Ini Bapak dan Ibu Keluar Di bulan Agustus Di saat Saya Hampir Tiap malam Buka Buka web Menunggu Hasil pengumuman Apakah lulus atau tidak Lulus atau tidak Lulus atau tidak Dari tanggal yang dijanjikan Belum keluar juga Belum keluar juga Sampai di Akhirnya Di hari Ah udahlah Terserah lah Mau lulus Mau enggak Saya sudah pasrah Justru saya dapat Dapat info dari teman Selamat Kamu lulus Jadi di saat Saya sudah Nggak ngecek Justru disitulah LPDP Meluarkan pengumuman Kalau Bapak dan Ibu Saya masih simpan Ini filenya Ini adalah File surat pengumuman Alhamdulillah Saya berada di Posisi 18 Dari 50 Orang Yang Diterima Jadi Bayangkan Belasan ribu Menyeleksi 50 Tentu tidak mudah Bagi LPDP Sehingga Memang benar-benar Tadi ya Persyaratan Itu tidak boleh Ada yang salah Lalu Kemudian Termasuk tips Kita menghadapi Wawancara Berbicara tentang Wawancara Nanti mungkin Bapak dan Ibu Bisa Bisa Ngelirik juga Saya pernah juga Di apa namanya Di wawancara Oleh seorang Youtuber Tentang bagaimana Lika-Liku Mendapatkan LPDP Disitu Saya akan Saya berikan tips Wawancaranya Seperti apa Intinya Wawancara Adalah bagaimana Kita memikat Interviewer Dalam satu menit Pertama Interaksi dengan mereka Kalau kita Sudah berhasil Mendapatkan Perhatian mereka Di satu menit Pertama Insyaallah Wawancaranya Bakal lancar Gitu Ini 2017 Nah Ini 2018 Bapak dan Ibu Jadi Ini cerita saya Jadi di 2018 Di saat saya Sudah mendapatkan Tiket LPDP Di saat saya Sudah tutup Buku dengan Laki-laki Indonesia Karena saya berpikir Jodoh saya Bakal di Belanda Saya sudah Lirik-lirik Nama-nama orang Belanda Kira-kira Siapa Belanda Muslim Jujur Itu yang Saya lakukan Tapi Di saat Itulah Kemudian Allah Mendatangkan Jodoh Saya Jadi Di 2017 Akhir Saya Bertemu Dengan Dengan Yang sekarang Menjadi suami Saya Dengan Jodoh Saya Bapak dan Ibu Di 2017 Akhir Di saat Saya sudah Punya Tiket LPDP Di saat Saya sudah Siap-siap Mau berangkat Keluar Negeri Ternyata Allah Punya Kendak Lain Saya Dipertemukan Dengan Orang Yang Alhamdulillah Allah Persiapkan Itu akan Mendampingi Saya Ke Belanda Jadi Waktu itu Saya Termasuk Kelompok Yang tidak Menganut Sistem Pacaran Saya hanya Menganut Sistem Kenalan Tak Aruf Serius Fokus Apa yang Diharapkan Dengan Pernikahan Bagaimana Visi Misi Pernikahan Dan Satu Pertanyaan Saya Sama Dia Siap Saya Bawa Ke Belanda Kalau Misalnya Siap Oke Kita Lanjutkan Tapi Kalau Tidak Siap Kita Selesaikan Sampai Di Sini Saya Waktu Itu Tegas Sekali Karena Bagi Saya LPDP Sudah Datang Duluan Melamar Dibanding Kamu Jadi Kalau Kamu Masih Mau Tetap Lanjut Maka Kamu Yang Harus Menyesuaikan Dan Alhamdulillah Beliau Dengan Segala Kerendahan Hatinya Mau Meninggalkan Zona Nyamannya Meninggalkan Bisnisnya Yang Sudah Establish Di Medan Dan Kemudian Siap Untuk Menemani Saya Ke Belanda Jadi Itu Ceritanya Bapak Dan Ibu Ini Orang Yang Saya Peluk Ketika Menikah Ini Adalah Abang Tertua Saya Beliau Menjadi Wali Waktu Saya Menikah Karena Saya Memang Sudah Tidak Punya Ayah Dan Ini Adalah Satu Satunya Abang Yang Saya Miliki Karena Abang Yang Nomor Dua Saya Sudah Meninggal Jadi Beliau Satu-satunya Yang Saya Miliki Sebagai Keluarga Inti Dan Beliau Menjadi Wali Saya Waktu Menikah Dan Tentunya Beliau Juga Sangat Senang Ketika Saya Pergi Keluar Negeri Sekarang Sudah Ada Yang Mendampingi Ini Adalah Ketika Saya Sempat Bulang Dulu Ke Bukit Tinggi Kampung Halaman Sebelum Berangkat Ke Belanda Dan Ini Saya Ke Aceh Karena Suami Saya Orang Aceh Jadi Saya Sempat Dulu Keliling Bulan Madu Di Indonesia Karena Sebenarnya Saya Surat Tugasnya Sudah Keluar Di 2018 Awal Kami Menikah Di Tanggal 4 Maret Jadi Prosesnya Cepat Sekali Mulai Dari Saya Ketemu Sampai Menikah Lalu Kami Sempat Keliling Dulu Sebelum Saya Berangkat Di Bulan Mei 2018 Ke Belanda Dan Saya Terpaksa Berangkat Sendiri Bapak Dan Ibu Karena Kenapa Berangkat Sendiri Lebih Dulu Karena Kenapa Karena Tadi Suami Saya Datang Setelah Saya Dapat Tiket LPDP Dan Saya Sudah Punya Visa Sementara Dia Harus Mulai Dari Nol Harus Ngurus Visanya Dulu Supaya Memang Bisa Berangkat Ke Belanda Akhirnya Terpaksa Saya Berangkat Duluan Di Bulan Mei Berangkat Yang ketiga Pertama Tadi Ke Kanada Yang kedua Ke Jepang Dan Yang ketiga Ini Saya Berangkat Ke Belanda Sendirian Di 2018 Ini Yang Terjadi Dalam Hidup Saya Nah Ini Bapak Dan Ibu Yang Saya Temui Ketika Saya Datang Di Belanda Pertama Kali Di Maastricht University Bapak Dan Ibu Bayangkan Saya Berekspektasinya Karena Memang Ini Saya Sudah Dapat Kontrak Sejak Di Indonesia Ada Kamar Mandinya Ekspektasi Saya Seperti Kontrakan Di Indonesia Ketika Kita Masuk Kontrakan Itu Ada Lampu Minimal Ada Lampu Terus Lantainya Tidak Kayak Gini Tapi Ternyata Yang Saya Jumpai Ketika Saya Masuk Kondisinya Seperti Ini Kira-kira Kalau Kita Pertama Kali Ke Negara Orang Terus Kita Datang Sendirian Terus Kita Menemukan Situasi Seperti Ini Kira-kira Nangis Nggak Saya Merasa Frustasi Juga Karena Saya Baru Kali Ini Ngelihat Ruangan Kosong Itu Benar-benar Kosong Seperti Ini Coba Lihat Dindingnya Yang Harus Dilapisi Lantainya Harus Dilapisi Dan Bapak Dan Ibu Lihat Listriknya Itu Nggak Seperti Listrik Kita Kalau Listrik Kita Kita Datang Kontrakan Kosong Kita Tinggal Pasang Lampu Bolam Tapi Udah Jadi Saya Berpikir Ini Aduh Ujian Pertama Saya Ujian Kedua Tadi Ujian Pertama Ketika Saya Harus Berpisah Sementara Dengan Suami Dan Ujian Kedua Ketika Saya Menemukan Seperti Ini Seperti Ini Kondisi Rumah Yang Harus Saya Tinggali Dan Saya Nggak Tahu Gimana Cara Cara Bisa Hidup Di Tempat Seperti Ini Tapi Alhamdulillah Saya Memang Mengakui Bu Fitri Selalu Mendampingi Saya Dari Jauh Dan Beliau Meyakinkan Saya Itu Bisa Diatasi Nggak Usah Khawatir Kemudian Beliau Memberikan Tips Apa Yang Saya Lakukan Tapi Inilah Kenyataan Pertama Yang Saya Hadapi Ketika Saya Datang Dan Alhamdulillah Saya Disupport Bapak Dan Ibu Ketika Saya Kesana Pertama Kali Ini Suami Saya Belum Datang Pertama Kali Yang Datang Menjumpai Saya Adalah Ini Foto Saya Yang Sangat Desperado Bapak Dan Ibu Bisa Lihat Saking Stress Jerawat Saya Keluar Semuanya Tampang Saya Sudah Tampang Orang Depresi Di Sana Karena Pertama Kali Keluar Jauh Dalam Waktu Yang Lama Terus Kondisi Rumah Yang Dijumpai Seperti Itu Tapi Kemudian Teman Saya Yang Dari Dan Saya Kemudian Pergi Disini Ada Muslim Community Jadi Kita Tidak Usah Terlampau Khawatir Juga Insyaallah Di Belahan Bumi Manapun Pasti Akan Selalu Ada Saudara Saudara Yang Dibangun Karena Ada Satu Keimanan Bahkan Justru Kadang Di Luar Negeri Itu Yang Kita Anggap Orangnya Individualis Atau Egois Justru Disitulah Mereka Yang Lebih Peduli Lebih Banyak Dengan Sedikit Settle Saya Kemudian Pergi Ke Perancis Ini Pertama Kali Saya Keluar Negeri Di Eropa Keluar Dari Belanda Lalu Saya Ke Perancis Menemui Teman Saya Dengan Keluarganya Ini Di Strasbourg Strasbourg Perancis Ini Juga Award Di LPDP Bapak Dan Ibu Teman Saya Perempuan Ini Adalah Ibu Husneni Sekarang Jadi Dosen Telkom University Jadi Kaprodi Teknik Fisika Dosen Di Fakultas Teknik Geologi Unpat Terus Teknik Geologi Fisika Unpat Dan Ini Mereka Bawa Dua Anaknya Karena Mereka Berdua Adalah Award Di LPDP Bapak Dan Ibu Jadi Mereka Dapat Satu Orang Dapat 100% Anaknya Dapat 25% Jadi Kalau Mereka Berempat Mereka Dapat 250% Jadi Bapak Dan Ibu Bayangkan Begitu Mereka Pulang Ke Indonesia Jadi Tergantung Di siswi Mana Kita Melihat Bahwa Sekolah Keluar Negeri Itu Menjadi Sulit Atau Mudah Atau Justru Menjadi Pintu Rejeki Yang Besar Ini Contohnya Keluarga Yang Sangat Bahagia Di Luar Negeri Ini Yang Terjadi Di Saya Di 2018 Sampai Akhirnya Di Bulan Agustus Saya Tadi Berangkat Mei Di Bulan Agustus 2018 Akhirnya Visa Suami Saya Keluar Dan Dia Nyusul Akhirnya Kita Bersama Di Masri Menjalani Kehidupan Dan Kemudian Melanjutkan Bulan Madu Kami Yang Tertunda Indah Sekali Bapak Dan Ibu Saya Bisa Keliling Eropa Bersama Suami Dan Dia Alhamdulillah Saya Dikeruniai Suami Yang Memang Mau Kerja Apapun Gak Gengsi Gengsian Karena Kalau Di Luar Negeri Itu Gak Ada Gengsinya Pasangan Yang Mendampingi Pasangannya Yang Sekolah Jangan Terlampau Berharap Mencari Pekerjaan Yang Profesional Dulu Saya Di Indonesia Kantoran Saya Pengen Cari Kerjaan Di Belanda Misalnya Kantoran Juga Gak Bisa Kayak Gitu Karena Banyak Persyaratan Yang Berbeda Antara Pekerjaan Di Belanda Dengan Pekerjaan Yang Ada Di Indonesia Dan Alhamdulillah Suami Saya Mau Kerja Apapun Dan Yang Penting Bisa Support Istrinya Sekolah Ini Kehidupan Kami Di 2018 Dan Di 2019 Alhamdulillah Saya Publish Artikel Saya Yang Pertama Ini 2019 Awal 2019 Publish Artikel Pertama Saya Di Key Satu Jurnal Terindeks Kopus Dan Ini Ketika Saya Berhasil Mem Publish Artikel Pertama Saya Ini Melalui Bimbingan Dari Supervisor Saya Tentunya Dan Ini Berhasil Membentuk Kepercayaan Dari Supervisor Saya Bahwa Saya Bisa Kerja Dengan Baik Alhamdulillah Artikel Saya Publish Diki Satu Dan Nyaris Tanpa Revisi Jadi Gak Ada Revisi Sedikit Pun Kenapa Karena Supervisor Saya Itu Orang-orang Yang Perfect Sehingga Ketika Sebelum Disubmit Mereka Benar-benar Memastikan Itu Gak Ada Lagi Kesalahan Dan Memang Sudah Bagus Kualitasnya Dan Alhamdulillah Terbukti Memang Ketika Saya Masukkan Ke International Journal Ini Langsung Bisa Diterima Tanpa Revisi Dan Kemudian Bisa Publish Di Februari 2019 Ini Prestasi Akademik Pertama Saya Ketika Menjalankan S3 Aduh Namanya Keluar Karena Jaringan Selamat Kokrini Ketika Jaringan S3 Seid caregivers Assy Ketika 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 Terima kasih. Ya, mohon maaf. Terlempar saya Bapak dan Ibu. Sekarang sudah terdengar lagi kah suaranya? Oke, jelas. Barusan itu petir kayaknya sedikit ini internetnya. Saya sengaja ngantor padahal biar nggak terganggu sama putri saya sama Mariam. Oke, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Ini sepertinya laptopnya pun capek dia. Kita ulangi. PowerPoint saya sepertinya error. Boleh share ke kita, Bu? Ya, boleh. Dari itu aja. Dari Pak Hendra aja ya. Karena yang terakhir mah nggak ada link-linknya. Masih yang presentasi yang pertama ini? Iya, itu aja. Itu udah nggak ada link-nya, jadi bisa pakai. Oke, silahkan ya Pak Hendra. Iya, oke. Terima kasih Pak Hendra. Jadi sebelumnya, satu slide sebelumnya, Pak. Iya, Bapak dan Ibu tadi bercerita 2018 ya ketika saya sudah, akhirnya visa suami saya keluar dan kemudian bisa menyusul ke Belanda dan di 2019 Alhamdulillah di usia saya ke-37 tahun ya Allah masih mempercayakan saya untuk memiliki hamil dan memiliki seorang anak. Jadi, saya hamil dan kemudian saya memiliki putri pertama ya dan yang dilahirkan di Masri ini adalah putri saya, Mariam ya. Mariam lahir di Masri 1 Juni 2019. Ini yang terjadi di hidup saya di 2019. Jadi, hampir bisa dikatakan setelah saya publish artikel pertama saya tahun 2019 bulan Februari dan di saat itu supervisor saya menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap diri saya ketika saya hamil dan melahirkan itu mereka memberikan benar-benar waktu untuk saya supaya bisa fokus dengan kehamilan saya dan fokus ketika anak saya lahir. Jadi, selama 4 bulan lebih kurang saya nggak sama sekali megang setelah kelahiran Mariam itu saya sama sekali nggak megang yang namanya laptop ya. Jadi, saya total menjadi ibu rumah tangga menikmati hari-hari saya menjadi seorang ibu dengan bayi dan kemudian didampingi oleh suami dan cuma kita bertiga di sana. Syahdu sekali Bapak dan Ibu melahirkan di negara orang tanpa ada support system yang benar-benar seperti yang biasa kita dapatkan di Indonesia ya. Tapi, saya selalu yakin bahwa Allah itu tidak akan menguji kita di luar kesanggupan kita ya. Jadi, walaupun kami di sana berdua lalu melahirkan, Alhamdulillah saya melahirkan di Belanda dengan sistem pelayanan kesehatan yang sangat ajak, yang sangat bagus ya. Dengan sistem pelayanan support ke rumahnya ini ketika perawat datang ke rumah memandikan gitu ya di 6 hari pertama. Jadi, saya merasa sangat terbantu di saat itu ya. Ini 2019, lalu di 2019 akhir, persisnya di bulan Desember 2019 saya pulang ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk riset ya, mengumpulkan data. Jadi, 2019 akhir saya pulang ke Indonesia, bawa Mariam tentunya ya, kesempatan buat Mariam pulang ke negara mamanya karena negara kelahiran dia adalah Belanda gitu ya. Dan saya melakukan riset 2019 sampai 2020 bulan April Bapak dan Ibu. Sebenarnya saya berencana akan menghabiskan waktu sampai Lebaran ya, waktu itu 2020, Lebarannya itu kalau nggak salah bulan Mei. Tapi Bapak dan Ibu yang seperti yang kita ketahui, apa yang terjadi di 2020, COVID ya. Jadi, ketika kami pulang ke Indonesia, ketika kami sedang di Indonesia, waktu pertama kali kasus COVID itu diumumkan, itu kami sedang berada di Indonesia. Dan saya sedang melakukan riset, pengumpulan data. Dan waktu itu, sebenarnya supervisor saya pun sudah berencana untuk datang ke Indonesia untuk melihat perkembangan riset saya seperti apa. Tapi karena COVID, dan saya dengan suami yang tadinya memang berencana suami saya pulang duluan ya, bulan Maret, kita beli tiket balik ke Belandanya itu berbeda. Suami saya harus balik duluan di bulan Maret karena dia harus kerja, walaupun kerjanya bukan kerja profesional, tapi tetap harus ada komitmen gitu ya. Jadi, dia balik duluan Maret, saya sama Mariam itu berencana akan menyusul di bulan Mei. Tapi karena COVID, begitu saya lihat perkembangan, suami saya sudah berangkat ke Belanda di bulan Maret, dan saya lihat perkembangan, makin lama aku makin ngeri gitu ya, COVID gitu. Terus, saya berpikir dan berdiskusi, gimana bagusnya. Kalau misalnya saya tetap di sini, kemungkinan tetap di Indonesia maksudnya waktu itu, maka kemungkinan saya akan terkurung di Indonesia, penerbangan akan tutup, dan saya nggak bisa akses bandara. Kalau saya masih tetap bertahan lebih lama, saya nggak akan bisa masuk ke bandara, dan kemungkinan saya dan suami saya akan terpisah setidaknya 6 bulan. Karena saya yakin saya sudah bisa memprediksi waktu itu, pasti yang namanya imigrasi, urusan ke luar dan ke dalam negeri, itu pasti akan terimbas sangat signifikan gitu ya. Atau saya bilang ke suami, atau udah, abang kembali lagi aja ke Indonesia, biar kita sama-sama terkurung di Indonesia. Cuman, waktu itu pertimbangannya adalah, kalau suami saya yang balik ke Indonesia, maka, pertama kontrakan saya di Belanda pasti akan tetap harus dibayar gitu ya. Artinya kita harus punya dua yang harus kita bayar, kehidupan kita di Indonesia, sementara rumah di Belanda kosong harus tetap kita bayar juga gitu. Terus, konsekuensi berikutnya, kalau misalnya suami saya yang balik ke Indonesia, dan kita terkurung di Indonesia, saya belum tentu bisa konsentrasi menyelesaikan PhD saya. Karena yang namanya kita di Indonesia, di tengah-tengah keluarga, banyak sekali hal-hal yang memang kadang tidak bisa kita singkirkan gitu ya. Dan dengan konsultasi dengan supervisor juga, akhirnya supervisor saya bilang, udah, kamu percepat saja kembali ke Belanda gitu ya. Kamu nggak usah nunggu, tiket kamu yang bulan Mei itu nggak usah nunggu, kamu percepat kembali ke Belanda, terus lanjutkan studi kamu di sini. Walaupun pengumpulan data kamu belum rampung, waktu itu saya baru ngumpulkan data sekitar 80%, nggak apa-apa, nanti kita cari alternatifnya bagaimana caranya supaya data itu masih tetap bisa valid untuk bisa diolah. Nah, inilah pentingnya Bapak dan Ibu kekuatan, apa, kedekatan kita dengan supervisor. Karena satu hal yang saya rasakan ketika saya sekolah di luar negeri itu, supervisor itu tidak hanya sebatas supervisor di akademik gitu ya. Tapi mereka benar-benar masuk di dalam kehidupan kita, memberikan support apapun yang kita butuhkan, termasuk juga kalau bisa dibilang supervisor saya itu sangat sayang dengan putri saya gitu ya. Jadi, hal-hal yang kira-kira menurut dia itu tidak baik atau membahayakan itu akan diantisipasi. Akhirnya, singkat cerita saya percepatlah kembali ke Belanda dengan konsekuensi tiket saya yang sudah saya pesan PP itu terserahlah nanti mau bisa diklaim atau tidak. Yang penting saya harus dapatkan tiket baru yang waktu itu saya cari penerbangan yang direct. Jadi, yang direct waktu itu Jakarta-Belanda itu cuma Garuda, Garuda sama KLM, tapi KLM lebih mahal, Garuda. Akhirnya saya beli lagi tiket Garuda satu, beli lagi tiket Garuda buat saya dan Mariam, berdua. Jadi, tujuannya untuk biar nggak ada transit-transit. Jadi, Bapak dan Ibu bisa dibayangkan saya dengan anak bayi, usia waktu itu Mariam usia 10 bulan, terbang berdua di tengah berita COVID sangat mengerikan. Sangat mengerikan sekali. Tapi, saya bismillah saja, la haulah walakwata, karena niat saya adalah bagaimana menjaga keutuhan keluarga. Karena saya yakin kalau terpisah, ayahnya di sana, kami di Indonesia, dan juga niat menyelesaikan sekolah, saya yakin Allah akan melindungi kami berdua. Jadi, kami berangkat berdua, saya juga waktu itu bilang nggak usah diantar ke bandara kepada keluarga besar, nggak usah diantar ke bandara, cukup saya diantar sama satu orang sepupu, lalu kami ke bandara karena meminimalkan interaksi dengan orang asing. Berangkatlah, saya balik ke Belanda 2020. Lanjut, Pak. Ya, ini suka duka saya, Bapak dan Ibu, di tahun 2020-2021. Akhirnya, Alhamdulillah, apa namanya, ini saya salah kutip, artikel kedua saya publis di 2021. Terus, jadi walaupun di tengah COVID, di tengah kondisi, ini kondisi suami saya tidur dengan anak seperti itu adalah pemandangan sehari-hari yang saya jumpai ketika saya tidak mampu bergabung dengan mereka karena saya harus sibuk di depan laptop. Jadi, tapi bagi saya, mereka ada di depan mata saya, walaupun saya sibuk di depan laptop, itu akan lebih baik dibandingkan saya sibuk dengan laptop saya, kemudian mereka jauh dari mata saya. Jadi, Alhamdulillah, mereka tidur di dekat saya, dan ini sebenarnya di sebelahnya itu saya lagi kerja. Itu pemandangan sehari-hari yang biasa, termasuk juga ketika saya sedang bekerja, Mariam gangguin, Bapak dan Ibu kebayang ya, kita punya bayi, terus kita harus kerja, dan WFA, work from home. Jadi, ini tantangan yang saya hadapi, jadi kapan harus membiarkan dia bermain dengan gadgetnya, dan segala macamnya. Ini hal yang saya hadapi di 2020-2021. Ini saya selipkan satu foto, ini foto bibi saya, saya panggilnya Ibu. Kami waktu itu di Bukit Tinggi, ini waktu pulang 2019. Kenapa saya selipkan foto ini? Karena di tahun 2020-2021, begitu saya baru saja balik dari Indonesia kembali ke Belanda, bibi saya ini yang tinggal bersama saya di Bandung mengalami kecelakaan fraktur pinggul. Jadi, fraktur pinggul, lansia, usia waktu 2020 berarti beliau kelahiran tahun 1952, berarti kan sudah lansia ya, lansia mengalami fraktur pinggul, dan itu sendi pelurunya patah, dan itu bersamaan dengan setelah terjadinya COVID-19 gitu ya. Jadi, masuk rumah sakit dalam kondisi COVID, patah, butuh operasi segera, dan ketika beliau mau dioperasi, di tes swab gitu ya, ternyata ketahuan COVID positif gitu ya. Jadi, bisa dibayangkan lansia yang tidak bisa bergerak sama sekali karena fraktur pinggul, lalu mau dioperasi sito, tapi ketika mau dioperasi ternyata swabnya positif, dan harus masuk ruang isolasi. Ketika masuk ruang isolasi, semua yang ada di rumah itu di screening, ternyata di rumah pun pada positif. Artinya apa? Tidak ada orang-orang yang di rumah yang kemudian bisa menjaga beliau ke rumah sakit. Nah, Bapak dan Ibu bayangkan nggak? Kira-kira complicated masalahnya seperti apa. Dan waktu itu, ya Alhamdulillah karena saya memang seorang perawat, dan saya punya banyak alumni di rumah sakit, akhirnya yang bisa saya lakukan waktu itu dari Belanda adalah mengontak alumni satu per satu, yang kira-kira, yang memang bekerjanya, waktu itu dirawatnya di rumah sakit Hasan Sadikin, Ibu saya. Terus, saya kontak alumni, dan Alhamdulillah alumni sangat membantu, dan saya terpaksa bayar khusus alumni yang memang khusus jagain Ibu saya di rumah sakit. Karena tidak ada anggota keluarga yang bisa jagain karena semua lagi di isolasi. Waktu itu COVID benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan. Dan saya pantau tiap hari, pagi, karena beda waktu dengan Indonesia itu 5-6 jam, jadi ketika di Indonesia sudah pagi, di Belanda itu masih tengah malam. Saya pantau ketika perawat ganti sif pagi, ganti sif siang, jadi saya sudah nggak kenal lagi yang namanya waktu tidur. Karena saya tinggal di Belanda, tapi saya harus memantau aktivitas perawatan Ibu saya yang ada di Indonesia. Di saat lain saya harus punya bayi, di saat lain saya harus menyelesaikan S3. Jadi ini yang saya maksud tadi ya, roller coaster kehidupan S3. Tapi Alhamdulillah saya selalu yakin, seperti tadi, bahwa Allah tidak akan membani kita, melebihi kemampuan kita. Dan Alhamdulillah itu terlewati. Lanjut, Pak. Ya, ini 2022. Ini artikel ketiga saya publis di 2022. Dan cerita bahagianya di 2022 itu saya berhasil menyelesaikan S3 saya. Saya defense di Oktober, 17 Oktober 2022. Waktu itu Ibu Fitri juga hadir langsung sebagai supervisor saya. Dan tapi yang berita sedihnya adalah Bapak dan Ibu, tadi ingat abang saya satu-satunya yang menjadi wali saya ketika menikah, itu beliau juga mengembuskan nafas terakhirnya di tahun 2022. Jadi di 2022 saya kehilangan satu-satunya keluarga inti yang masih saya miliki, karena beliau mengalami penyakit cancer. Dan waktu sebelum beliau meninggal, saya itu udah galau tingkat tinggi. Saya bilang, udah biar saya pulang aja, nggak apa-apa. Dan supervisor saya pun juga bilang, udah Seizi, kamu pulang saja. Keluarga kamu lebih penting dibandingkan sekolah kamu. Sampai dibilang gitu, sekolah kamu bisa kamu selesaikan dari jauh. Tapi waktu itu yang menguatkan adalah beliau, kakak saya yang meninggal ini, dia berkata, karena kami orang Minang ya, pantang bagi orang Minang pulang sebelum berhasil. Dia bilang gitu. Dan waktu itu dia menguatkan, nggak usah pulang, selesaikan saja dulu, nanti begitu selesai baru pulang biar-biar nggak bolak-balik pikirannya. Dan karena beliau yang menguatkan, akhirnya saya dengan suami bilang, ya terserah kalau memang kita mau pulang, kita pulang. Karena daripada memaksakan, tapi hati dan pikirannya pengen pulang gitu ya. Tapi karena kakak saya mengatakan, nggak usah pulang, dia bilang. Nggak usah pulang, selesaikan saja di sana. Dan akhirnya, sampai akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di bulan Juni 2022, saya tidak mendampingi. Dan kemudian ini menjadi tahun yang sulit dalam kehidupan saya, walaupun pada akhirnya bapak dan ibu lihat saya berhasil defense dengan bahagia gitu ya. Didampingi suami, anak, supervisor yang selalu support, teman. Itu saya rasanya tidak akan mungkin bisa ke level itu kalau waktu itu memang saya pulang gitu ya. Dan inilah yang menjadi, kenapa saya katakan perjalanan S3 itu kita nggak bisa prediksi apa yang akan kita lalui ke depan gitu ya. Bisa jadi di masa-masa itu kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai dan kita nggak bisa membersamai gitu. Tapi, bapak dan ibu, itu akan lebih berat lagi kalau misalnya suami atau pasangan kita atau istri atau pasangan bapak-bapak semuanya dan anak-anak itu tidak berada di sekitar kita itu akan terasa lebih berat lagi. Jadi, pesan saya kuatkan motivasi untuk sekolah. Kuatkan anak tangga pertama dan anak tangga kedua gitu ya. Tekadkan, bulatkan tekad, dapatkan kesepakatan dengan orang-orang inti kita. Sehingga ketika apapun nanti yang akan terjadi ke depannya, kita tidak akan berada dalam kondisi penyesalan. Kita tidak akan berada dalam kondisi kenapa, bertanya, kenapa dulu saya gini, kenapa dulu saya gini, kenapa dulu saya gini. Itu kita tidak akan berada dalam posisi itu. Karena apapun yang sudah kita putuskan pada saat itu, maka itulah keputusan terbaik kita. Jadi, jangan pernah menyesali keputusan, bapak dan ibu. Apapun yang sudah kita putuskan pada saat itu, dengan kapasitas otak kita, dengan kapasitas pemahaman kita, maka itulah keputusan terbaik. Jadi, ya, mungkin terakhir, slide terakhir mungkin. Ya, ini terakhir ya. Alhamdulillah, perjalanan PhD saya berakhir dengan kontemplasi di Tanah Suci. Ketika saya menyelesaikan defense, setelah defense, pada saat itu juga muncul kebijakan dari pemerintah Saudi bahwa pemegang visa Sengen atau pemegang resident permit dari Eropa itu bisa masuk ke Tanah Suci dengan mengurus visa sendiri. Dan itu kami manfaatkan. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan. Saya merasa kesempatan untuk ke Tanah Suci itu sebagai healing, sebagai obat dari Allah karena saya sudah bersabar dengan perjuangan jihad dalam menuntut ilmu, bersabar dengan kehilangan orang-orang yang saya cintai dan tidak berhasil mendampingi. Tapi kemudian Allah obati dengan menghadiahi kami perjalanan ke Tanah Suci. Alhamdulillah, putri saya, Mariam, walaupun waktu itu usianya masih 4 tahun, tapi dia belum 4 tahun, 3,5 tahun, tapi dia punya kesempatan juga ke Tanah Suci dan kami rasa momen seperti ini, kayaknya kalau dari Indonesia akan terasa lebih sulit. Tapi waktu itu kita manfaatkan momentumnya dan Alhamdulillah, Allah mudahkan kami lebih kurang selama 2 bulan di Tanah Suci. Jadi ini menjadi ujung dari perjalanan PhD saya yang penuh dengan likaliku, penuh dengan air mentah karena saya kehilangan orang yang saya cintai dan saya harus menghadapi ibu saya yang sakit dari Jawa harus saya dampingi dan juga kemudian saya sekolah, saya hamil, saya melahirkan, saya mengurus rumah tangga karena target saya waktu itu tidak hanya sekedar lulus sekolah tapi target saya adalah bagaimana kita keluar dari negara ini atau berangkat dari Belanda itu dalam kondisi satu, rumah tangga harus utuh, harus kuat dan yang kedua, anak saya harus sehat. Saya juga tidak mau setelah saya sekolah tapi kemudian anak terbengkalai saya juga tidak mau. Buat apa? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, tugas utama saya adalah pada suami dan pada anak. Dan Alhamdulillah kemudian Allah mudahkan dan inilah akhir perjalanan S3 saya dan kemudian saya kembali ke Indonesia. Lanjut, selesai sepertinya. Bapak dan Ibu, tidak ada satu embun pun yang jatuh melainkan Allah mengetahuinya. Artinya Bapak dan Ibu ketika hadir di ruangan ini memenuhi undangan Bu Fitri untuk mengikuti kegiatan ini, itu tidak lain, tidak bukan karena memang Allah menginginkan Bapak dan Ibu ada di ruangan itu untuk menerima informasi ini. Mudah-mudahan sharing saya pada hari ini menjadi sebuah motivasi yang membangkitkan Bapak dan Ibu. Allah sudah memanggil Bapak dan Ibu untuk ayo bangun, bangun, memanfaatkan peluang, kejar mimpi supaya memang kemudian kita bisa mengoptimalkan peluang-peluang apa yang memang sudah dititipkan kepada kita. Good luck Bapak dan Ibu. Semoga menjadi isah yang inspiratif dan kemudian juga makin menguatkan motivasi Bapak dan Ibu untuk sekolah. Begitu saja mungkin Pak Endra saya kembalikan kalau memang ada sesi tanya jawab.